Jelang masa berakhirnya pemerintahan Haji Ruhimat dan Haji Agus Masyurusadi, kini di pusat kota Subang, tengah dilakukan renovasi dan pembangunan gedung baru yang akan merubah wajah kota Subang. Di antaranya, Stadion Persikas, Gedung Perpustakaan Daerah, dan Alun-Alun Subang. Gedung Persikas berlokasi di jalan Emo Kurnia Atmaja, Pasir Kadobi, Subang. Stadion kebanggaan warga Subang ini kini tengah di renovasi untuk tahap kedua. Ini merupakan komitmen PMKM Subang dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Subang. Dengan anggaran 6,8 miliar dari APBD Kabupaten Subang, renovasi Stadion Persikas ditargetkan selesai November 2023 mendatang. Kabupaten untuk membangun Persikas atau Stadion Persikas ini sebagaimana komitmen Kabupaten untuk demi kemajuan di Kabupaten Subang. Makanya Stadion Persikas ini dibangun sudah dua tahap. Saya akan jelaskan, tahap pertama pada tahun 2022, dan sekarang tahap kedua juga alhamdulillah dalam tahap renovasi juga, tapi alhamdulillah akan diselesaikan untuk tahun ini. Sebagaimana janji Pakupati untuk tahun 2023 ini akan selesai pembangunan di tahap kedua. Renovasi Stadion Persikas disambut positif oleh pemain sepak bola dan fans berat Persikas atau Super Sub. Nantinya, penggemar sepak bola akan lebih nyaman menonton dan atlet sepak bola akan lebih semangat bertanding. Menurut saya, sangat bagus. Mudah-mudahan ini tahap kedua. Penodahan tahap kedua beres, cepat selesai, agar tim kebangunan kita, khususnya Persikas, bisa berlagak lagi di sini. Dengan adanya Stadion yang baru, semoga pemain lebih nyaman dan lebih berpresentasif. Sementara itu, tak lama lagi Kabupaten Subang akan memiliki perpustakaan yang representatif. Gedung perpustakaan bertara penasional ini tengah dibangun di jalan Jenderal Ahmadiyani, Kelurahan Pasir, Kerembi, Subang. Dengan bentuk ikonik dan megah, gedung ini akan memiliki ruang baca yang luas dan koleksi buku yang lebih lengkap. Pembangunan gedung perpustakaan ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan IPMK Bupaten Subang. Pembangunan gedung perpustakaan ini menghabiskan anggaran Rp 9,1 miliar yang berdasar dari pemerintah pusat dan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang pentingnya perpustakaan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia secara umum. Jadi mau tidak mau, masyarakat itu sejalan dengan perkembangan zaman akan ditutup dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkat juga. Salah satunya yaitu tentang fasilitas, bagaimana orang supaya bisa belajar dan di mana tempatnya. Salah satu kewajiban pemerintah yaitu untuk menyediakan alat perlengkapan untuk masyarakat belajar. Nah, disinilah kadangkali kewajiban pemerintah daerah membangun dan menyediakan sarana dan prasana untuk belajar tersebut, yaitu dengan adanya perpustakaan. Tentunya pembangunan perpustakaan ini sangat dinantikan oleh warga Subang yang gemar untuk membaca. Menurut saya, dengan adanya perpustakaan itu saya sangat mendukung karena untuk warga-warga Subang, ini terutama untuk mahasiswa atau mahasiswi itu bisa langsung membaca buku di situ karena membaca buku itu bisa menambah wawasan yang luas selebihnya itu bisa membuat hal yang positif. Dan satu lagi, yang paling ditunggu-tunggu adalah renovasi alun-alun Subang. Alun-alun Subang kini tengah direvitalisasi besar-besaran. Banyak sekali yang akan berubah dari alun-alun Subang. Nantinya, akan ada pendopo upacara, Tugu Nanas, Tugu Sisingaan, Tugu Kujang, Air Mancur, UMKM Corner dan masih banyak lagi. Sementara itu, Tugu Benteng Pancasila nantinya juga difungsikan sebagai amphitheater tempat pertunjukan seni budaya. Pembangunan gedung-gedung tersebut tentunya menjadi berkah bagi warga Subang diantaranya para pekerja yang terlibat pada proyek pembangunannya. Bupati Subang berharap pembangunan berbagai gedung tersebut dilakukan sesuai spesifikasinya, sehingga hasilnya akan memuaskan masyarakat Subang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!